Apakah ikut kerja sama dia? Udah, Pak Rewe, balik sana. Setanah kok mana? Lalu jagain perjil panas, kan? Kebolak, kebolak. Skeksa komedi yang berbeda. Mbak, habisan pesan tadi? Iya. Mana nomor emponnya? Ih, apaan? Banteng enggak, minta bintang nomor. Mami ikut yoga dulu ya. Iya, Mami. Gak apa-apa. Jadi, yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini... Haa... Salvo, Salah Fokus. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di TransTV. Hai, aku Evelyn Nada Anjani. Atau biasa dipanggil dengan Evelyn. Namaku mulai memenuhi di berbagai media. Berawal dari kisah pernikahanku dengan komedian ternama Amin. Namun, kisah cintaku kandas dan harus berakhir dengan perceraian. Karirku pun semakin melambung tinggi. Mulai dari profesi sebagai seorang DJ, sampai menjadi seorang artis dan selalu ada di beberapa program acara. Dalam hidup, aku tak pernah susah. Bahkan, aku hidup dengan kemewahan. Tidak pernah sedikitpun ada kata kurang dalam kehidupanku. Langkahku kali ini akan berjalan untuk bertemu dengan wanita hebat. Bekerja banting tulang demi anaknya. Bu, aku mau tanya nih, rumahnya Ibu Samini di mana ya? Oh itu, dia juga. Oh itu ya? Oh ya, makasih ya Ibu ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ibu Samini benar? Iya, saya sendiri. Oh, Ibu kayaknya lagi sibuk banget nih. Kayaknya enak banget pagi-pagi makanan singgup. Aku pengen banget deh. Iya, aku mau sama gorengannya juga deh, boleh? Iya, iya, iya. Oh iya, makasih ya Ibu ya. Ibu jualan sendirian di sini? Iya. Ya ampun. Bu, kayaknya repot disendirian. Mau aku bantu nggak? Aku bantu aja ya? Boleh, boleh. Aku bantu ya? Iya, sini. Iya, boleh. Sik. Aku bantu. Aku mau bantu. Iya, makasih. Ibu mau apa? Gorengan. Oh, gorengan. Wah, banyak juga ya Ibu pelanggannya. Pokoknya Ibu tenang aja. Aku akan bantuin Ibu berjualan sampai habis. Ya, makasih ya adik ya. Yes. Bu, bentar lagi udah pengen habis. Iya, udah habis tuh. Om Mirza tuh, lihat tuh. Udah mau habis hari ini. Akhirnya, kami pun selesai menjajakan nasi uduk Ibu Samini. Saatnya kami bersiap untuk pulang. Sakit. Bu, 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 bentar, bu. Bentar, bu, bentar, bu. Duh, 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 dah jatuh. Duh. Sini, bu. Aduh, panas, bu. Panas, bu. Bu, panas, bu. Panas, kakinya. Panas. Panas. Rumah Ibu di sini. Oh, iya. Ini rumah Ibu. Tuh. Akhirnya, kami sampai juga. Inilah rumah kecil Ibu Samini. Beliau mengontrak di kawasan Lubang Guaya. Perjalanan hidup seseorang tidak pernah mengkhianati kegigihan yang telah dijalani. Inilah kisah Ibu Samini. Seorang wanita berusia 55 tahun yang bekerja sebagai boneka keliling untuk menghibur orang-orang. Menjadi seorang single parent membuat beliau harus bekerja banting tulang untuk anak-anaknya. Tidak hanya menghibur orang-orang, tapi Ibu Samini juga menjajakan nasi uduk di daerah tempat tinggalnya. Kisah hidup Ibu Samini selalu memiliki usaha dan perjuangan yang tak pernah padam. Ibu Samini selalu memiliki usaha dan perjuangan yang terakhir. Kita cari uang bareng hari ini ya, Bu. Siapa tahu itu jadi pengalaman yang berharga buat aku. Neng, ayo, Neng. Perangkat. Ibunya aku udah nih gimana, Bu? Sinteng masih cantik banget. Terus harus gimana, Bu? Ini aku udah masih pakai baju anak ibu lho. Iya. Kok udah pakai baju apa lagi? Makeup aku cantik banget. Kita hapus aja ya. Ini gelangnya juga, Pak. Dilepas aja, ntar disimpen di rumah. Ya udah deh. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Di simpen ya. Iya, Bu. Ya ampun, Bu. Kenapa harus hapus makeup sih? Kan aku jadi kelihatan tomboy, deh. Aku kan udah feminim, Bu. Aduh, alis aku, Bu. Gimana dong, Bu? Ini gak apa-apa. Serius, Bu? Iya. Dan demi ibu? Iya, iya. Dan demi ibu, deh. Ayo, Neng. Kita ngambil badannya dulu di sana, kustomnya. Di mana? Di rumah pertama sana, lo. Minjem? Minjem? Iya. Nyewa. Oh, nyewa. Iya. Yaudah deh. Yaudah, ibu. Yuk, yuk, yuk. Nanti keburu sore. Iya. Tidak jauh dari rumah ibu Samini, kami pun sampai untuk mengambil kostum boneka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Ngambil badunya, Bu. Oh, iya. Berapa? Dua. Oh, iya. Jadi, di sini. Iya. Oh, ini. Iya. Oh, ini. Bu, ini boneka kayak gini berapa sehari nyewanya, Bu? Tergantung pendapatannya. Jadi, saya dapatnya 20%. Oh, jadi tergantung ibu dapatnya berapa hari ini, dipotong persenan. Oh, yaudah deh. Oke, oke, oke. Yaudah, iya, Bu. Yuk, yuk. Kita keburu sore nanti biar dapat banyak uangnya, ya. Yaudah, ibu. Terima kasih, ibu. Assalamualaikum. Ini yang di game blog, Ma, nih. Terima kasih, Bu. Aduh, Bu. Berat banget, ya, Bu. Ternyata. Aduh. Iya, Neng. Berat begini kerjanya, ibu. Bu, berat, Bu. Sumpah, Bu. Bu, aku nggak kuat pinggang aku udah. Ayo, Neng, emang ibu berat jajanya ibu begini tiap hari. Iya. Ayo, Neng, sini, Neng. Kita tempatnya di sini. Ngapain lagi, Bu? Di sini, kita pakai badutnya di sini, Neng. Yaudah. Pakai badut di sini? Ini banyak yang ngeliatin, Bu. Gimana sih? Apa-apa, emang ada di sini. Ya, aku malu. Nggak apa-apa. Yaudah deh. Ibu, ini pasti panas banget, loh. Ya, iya. Udah panas, Neng. Aduh, aku ngeliatnya aja udah panas duluan sebelum aku pakai. Demi membantu ibu Samini, aku pun ikut memakai kostum boneka ini. Ibu membantu aku untuk memakainya. Mulai dari bantal yang menjadi perut boneka, dan juga baju boneka yang menurutku ini sangat panas saat dipakai. Kenapa, Neng, kenapa, 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 Neng? Awap, kutu. Uuuh. Uuuh.